Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 23 Ancaman datang dari empat penjuru Dalam waktu singkat bayangan tangan berlapis-lapis bagaikan bukit, angin topan menderu-deru menyapu seluruh ruangan, membuat cahaya lilimpun bergoncang tiada hentinya Jurus pedang yang digunakan Ye U Siao Leong boleh henteng, lincah dan ganas, namun bagaimana mungkin ia mamcu membendung tenaga pukulan dari Suk Mamurung yang sudah dilatihnya hampir puluhan tahun lamanya itu? Belum sampai tiga gebrakan, ia sudah keteter habis-habisan, permainan pedangnya kacau balau dan jiwanya terancam bahaya Lim Hon Kim panik bercampur gelisah, pikirnya, dilihat dari posisinya sekarang, mustahil Ye U Siao Leong mampu bertahan sepuluh gebrakan lagi Sementara dia panik dan tak tahu apa yang mesti diperbuatnya, mendadak terdengar Chow Hwa Lo Jin membentak marah, tahan Ujung bajunya dikebaskan ke depan, segulung tenaga pukulan yang amat kuat segera meluncur ke depan Ketika angin pukulan yang dipancarkan Suk Mamurung berbentur dengan tenaga dalam yang dipancarkan Chow Hwa Lo Jin, terjadilah gelombang angin berpusing yang membelah kekuatan tenaga serangannya Di antara bayangan tangan yang berlapis-lapis, terbukalah secara tiba-tiba sebuah titik kelemahan Ye U Siao Leong yang binal tapi cerdas segera manfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya, secepat kilat ia lepaskan sebuah tusukan menerobos titik kelemahan itu Menghadapi serangan yang datang mendadak ini, tergopoh-gopoh Suk Mamurung mengendapkan lengan kanannya ke bawah berusaha untuk melepaskan diri Akan tetapi sayang, desingan angin dingin tau-tau menyambar lewat, lengan kanan baju Suk Mamurung sudah terbabat hingga robek Memanfaatkan kesempatan yang sangat baik inilah Ye U Siao Leong melejit ke belakang dan mengundurkan diri ke belakang tubuh Chow Hwa Lo Jin Meledak hawa amarah Suk Mamurung menghadapi kejadian ini, matanya merah berapi-api karena gusar sambil mencak-mencak seperti kambing kebakaran jenggot Teriaknya penuh amarah, bocah kunyuk, cepat menggelinding keluar Bila aku tak mampu mengalahkan kau dalam sepuluh gebrakan, mulai hari ini aku bersumpah akan mengundurkan diri dari dunia persilatan Diam-diam Lim Hon Kim berpikir, tampaknya watak seseorang memang susah diubah, nyatanya empat manusia buas ini tetap liar dan buas Terdengar Chow Hwa Lo Jin menjengek dengan suara ketus, HMMM, kalau ditinjau dari kemampuan kalian empat manusia buas yang terkenal dalam dunia persilatan selama puluhan tahun Berhasil mengungguli seorang bocah berusia 15 tahun tidak terhitung suatu kejadian yang membanggakan Sukma Murung semakin marah tantangnya, aku lihat umurmu sudah cukup tua, kenapa tidak berani maju sendiri untuk bertarung habis-habisan melawanku Suatu tantangan yang amat bagus sorak Lim Hon Kim di dalam hati Bila Chow Hwa Lo Jin turun tangan sendiri, sekalipun ia mampu mengungguli si Dewa Buas, Iblis Jahat, Setan Gusar dan Sukma Murung Di sana toh masih hadir Li Bun yang serta Chiu Wang dan Fang Tian Hua sekalian Andai kata Chow Hwa Lo Jin bisa dibikin keok, otomatis perguruan Chow Hwa Bun akan berantakan dengan sendirinya Siapa tahu Chow Hwa Lo Jin tidak menanggapi tantangan tersebut, malah ejeknya sambil tertawa dingin HMMM, kau belum pantas untuk bertarung melawanku Mendadak ia bangkit berdiri sambil memberi tanda, serunya, di mana pelindung hukum Kim Tecu ada di sini seseorang dengan suara yang berat seperti guntur menjawab dari balik ruangan Menyusul suara yang menggeledek itu muncul seorang lelaki kekari yang memakai baju serba kuning Tak terkirakan rasa kaget Sukma Murung setelah menyaksikan kehadiran lelaki itu Ternyata lelaki itu memiliki sepasang metu yang bulat besar dan memancarkan sinar buas yang menggidikan hati Gerak-geriknya sangat lamban, selangkah demi selangkah ia bergerak menuju ke tengah arna Sukma Murung sudah terhitung cukup buas dan ganas Tapi pelindung hukum Kim justru mendatangkan rasa seram dan bergidik bagi siapapun yang melihatnya Bukan cuma kulit wajahnya yang kaku berotot Bahkan seluruh badannya begitu kaku nyaris mirip sesosok mayat hidup yang baru bangkit dari liang kubur Dengan kening berkerut diawa buas segera berbisik, hati-hati lesu, orang ini agak aneh, dia pasti sudah melatih sejenis ilmu silat khusus Sementara itulah lelaki berbaju kuning tersebut melangkah terus selangkah demi selangkah mendekati Sukma Murung Sedang sorot matanya yang liar menggidikan hati mengawasi lawannya tanpa berkedip Sukma Murung yang selama ini terkenal sebagai gembong iblis yang membunuh orang tak berkedip Untuk pertama kalinya selama hidup merasa hatinya begitu takut, seram dan menggidikan hati Untuk mengatasi semua perasaan yang bercampur aduk itu, tanpa membuang waktu lagi ia segera membentak keras Sebuah pukulan dasyat dilontarkan ke depan segulung angin pukulan yang kuat dan dasyat langsung menerjang ke dada lelaki berbaju kuning itu Walaupun menyaksikan datangnya pukulan yang langsung mengarah hulu hatinya Lelaki berbaju kuning itu sama sekali tidak menangkis maupun menghindar ia sambut datangnya serangan itu dengan dadanya Duk! Pukulan maha dasyat yang dilontarkan Sukma Murung segera menggempur telak di atas dada lelaki berbaju kuning itu Hasilnya lelaki itu tetap tenang, bahkan gerak tubuhnya yang melangkah maju tetap berianjut Serangan tadi ibarat pukulan yang menghantam batu cadas, sedikit pun tidak menimbulkan kesakitan atau kerusakan Menyaksikan ketangguhan lawan, dengan perasaan terperan Jad Sukma Murung berpikir gempuranku barusan paling tidak memiliki kekuatan 4-500 kati Sekalipun seseorang memiliki ilmu silat yang luar biasa hebatnya, mustahil ia sanggup menahan gempuranku ini tanpa cedera sungguh aneh Kenapa orang berbaju kuning ini tetap tenang, seolah-olah tak kekurangan sesuatu apapun setelah berhenti sejenak, kembali pikirnya Untung aku hanya menggunakan tenaga tiga bagian saja, coba kalau ku serang dengan sepenuh tenaga, saat ini aku pasti sudah terluka oleh tenaga pantulan yang diakibatkan dari pentalan tubuhnya Belum habis singatan tersebut melintas dalam benaknya, lelaki berbaju kuning itu sudah mendesak maju makin dekat, sepasang tangannya pelan-pelan digerakan menyambar langsung ke tubuh Sukma Murung Gerakan orang itu sangat lamban, bebal dan kelihatan bodoh orang awam pasti akan tertawa geli melihat gerak serangan macam itu Jangankan ditujukan pada seorang ahli silat, terhadap orang awam yang tak mengerti ilmu silat pun orang tersebut akan mampu menghindarkan diri secara gampang Tapi bagi pandangan seorang jagoan yang ahli dan berpengalaman, gerakan tersebut mempunyai tanggapan yang sangat berbeda Kelihatannya saja gerak serangan itu amat sederhana, ternyata sudut bentangan serta lingkungan yang berada dalam ancamannya sungguh luar biasa, seandainya Serangan itu dilakukan dengan gerak cepat, bisa jadi seorang ahli masih punya peluang untuk meloloskan diri Kini gerakan itu dilakukan sangat lamban hal mana justru mendatangkan perasaan bimbang dan tak menentu bagi mereka Sukma murung segera merasakan makin dekat orang itu mendesaknya Jangkauan dan ancaman yang timbul dari bentangan lengan orang tersebut makin besar dan luas Dalam posisi demikian kecuali bergerak mundur, tampaknya sudah tak ada care lain lagi untuk menghindarkan diri Perlu diketahui, ruang tamu itu sempit lagi kecil, ditambah pula dipenuhi kawanan jago Dalam situasi seperti ini gerak melompat bukanlah care yang tepat dan sesuai Dalam panik dan gelisahnya sifat liar dan buah Sukma murung segera bangkit kembali Sambil membentak nyaring kelima jari tangan kanannya tiba-tiba menyambar ke muka mencengkeram dada orang berbaju kuning itu Pentangan tangan kanan lelaki berbaju kuning itu mendadak bergerak lebih cepat Ia langsung mencengkeram pergelangan tangan kanan Sukma murung Biar cun gerak serangan dari Sukma murung sudah cukup cepat, namun gerak mencengkeram dari lelaki tersebut ternyata jauh lebih cepat lagi Tatkala kelima jari tangan kanan Sukma murung hampir menempel di atas dada lelaki berbaju kuning itu Tangan kanan lelaki itu sudah berada di atas pergelangan tangan kanan Sukma murung lebih dahulu Terdengar lelaki berbaju kuning itu membentak keras, tangan kanannya segera mencengkeram pergelangan tangan Sukma murung dan menggenggamnya kuat-kuat Tau-tau Sukma murung merasakan pergelangan tangan kanannya jadi kaku dan kesemutan Rasa sakit yang merasuah hingga ketulang sum-sum membuat segenap kekuatan tubuh yang dimilikinya hilang lenyap secara tiba-tiba Dewa buas yang kebetulan berdiri di sampingnya segera memberikan reaksi yang cukup cepat Secepat petir ia lancarkan sebuah totokan menghajar nadi penting di tubuh lelaki berbaju kuning itu Tampak lelaki itu mengayunkan tangan kirinya yang kosong ke arah luar dan berbalik mencengkeram pergelangan tangan kanan Dewa buas Di antara empat manusia buas, ilmu silat yang dimiliki Dewa buas terhitung paling tinggi dan hebat Tia Cun telah menyaksikan bagaimana Sukma murung menderita kerugian berulang kali Sudah barang tentu ia tidak biarkan pergelangan tangan kanannya kena dicengkeram busuh Mendadak tangannya diendapkan ke bawah untuk meloloskan diri dari serangan balasan itu Kemudian sambil membalikan lengannya ia lepaskan sergapan lagi melintang dari samping Perubahan jurus ini sangat aneh dan diluar dugaan Kecepatannya bagaikan sambaran petir di udara Kendatipun gerak serangan yang dilakukan lelaki berbaju kuning itu cukup cepat Tapi pergeseran tubuhnya itu tetap kelihatan pelan dan bebal Duuk serangan tersebut bersarang telak di tubuhnya Berbicara dari kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki Dewa Buas Gempuran tersebut cukup untuk menghancur lumatkan batu cadas sekeras apapun semestinya Kendatipun orang berbaju kuning itu mempunyai ilmu pelindung badan macam apapun Mustahil ia sanggup mempertahankan diri Siapa sangka tatkala gempuran dari Dewa Buas itu menghantam telak di tubuh lelaki berbaju kuning itu Mendadak ia berteriak keras lalu menyusut mundur sejauh dua langkah Ketika semua orang menengok ke arahnya Tampaklah kulit kepalan kanan si Dewa Buas kelihatan sudah robek besar Darah segar bercucuran keluar membasahi lantai Sementara lelaki berbaju kuning itu terdesak mundur juga sejauh lima langkah oleh gempuran dasyat Dewa Buas Genggaman kelima jari tangannya atas urat nadi Suktmemurung pun turut mengendor Memanfaatkan peluang ini Buru-buru Suktmemurung merontas sambil melepaskan diri Sebuah tendangan kilat dilontarkan ke depan Losu, jangan gegabah cegah Dewa Buas keras-keras Ia mengenakan baju lapis baja yang dilengkapi pisau tajam Tendangan yang dilontarkan Suktmemurung betul-betul luar biasa cepatnya Meskipun Dewa Buas segera mencegahnya Namun sayang teriakan itu tetap terlambat Tendangan kilat dari Suktmemurung itu bersarang telak di perut lelaki berbaju kuning itu Terdengar Chowhualo Jin tertawa terbahak-bahak Hahaha, tepat sekali perkataanmu Ia memang mengenakan baju tameng baja yang dilengkapi pisau tajam Sayang sekali sudah kelewat terlambat Kalian berdua mengetahuinya Terdengar suara ujung baju tersampok Angin bergema memecah keheningan Iblis jahat dan setan gusar Yang selama ini berdiam diri Sama-sama bergerak maju Melancarkan pukulan dasyat yang mengarah tubuh lelaki berbaju kuning itu Betul si lelaki berbaju kuning itu Mengenakan baju lapis baja yang bisa melindungi badannya dari gempuran Namun bagaimana mungkin ia mampu membendung serangan ampuh dari empat manusia buas secara bersamaan ini? Tak ampun isi perutnya segera terluka parah Sambil muntahkan darah segar badannya mundur dengan sempoyongan lalu jatuh terduduk ke atas tanah Dengan suara dingin Chong Hualo Jin mengejek Dalam gedung ini aku sudah siapkan 12 orang pasukan yang memakai baju berlapis baja Bila kalian anggap kalian memiliki kemampuan untuk menghadapi mereka semua Silakan turun tangan sepuasnya Selesai berkata ia segera memberi tanda Empat orang lelaki berbaju hijau segera munculkan diri dengan gerak-gerik yang lambat dan bebal Melihat kemunculan orang-orang berbaju lapis baja itu Li Tiong Hui segera berbisik Cabut senjata Jangan layani mereka dengan tangan kosong Mendadak terdengar dewa buas berteriak Tau-tau tubuhnya roboh terjungkal ke atas tanah Menyusul Kemut Ion Suk memurung ikut menjerit kesakitan dan roboh terjengkang pula ke tanah Melihat kejadian ini Iblis buas serta setan gusar jadi amat terperanjat Bentaknya penuh amarah Tua bangka celaka Kau betul-betul kejam dan jahat Rupanya di ujung senjatamu telah kau bubui racun jahat Benar, sahut chow walo jin dingin Aku memang sudah bubuhkan racun keji pada ujung senjata yang ada pada lapis baja tersebut Selain obat penawar racun ramuan khususku Jangan harap ada orang kedua di dunia ini yang bisa menolong kalian Dari sakunya ia ambil keluar sebuah botol porselen Kemudian melanjutkan ini dia obat penawar racunnya Asal kalian berempat manusia buas bersedia untuk bergabung dengan perguruan chow wabun Tidak menunggu sampai chow walo jin menyelesaikan kata-katanya Iblis buas melejit ke udara dan langsung menerkam orang tua tersebut Berada di tengah udara Tangan kirinya lepaskan sebuah pukulan dasyat dari kejauhan mengarah dada chow walo jin Sementara tangan kanannya bergerak cepat berusaha merampas botol obat di tangan orang tua itu Chow walo jin tertawa dingin Dia ayunkan pula tangan kanannya menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras melawan keras Segulung tenaga pukulan yang sangat kuat langsung menyambar ke depan menumbuk badan iblis jahat Bela Aam Ketika dua gulung tenaga kekuatan itu saling menumbuk satu sama lainnya Terjadilah suara ledakan keras yang memekikan telinga Pusaran angin berpusing Berhamburan keempat penjuru Cahaya lilin bergoncang hampir mati Suasana jadi redup Remang-remang dan mengerikan Gerak tubuh iblis jahat yang sedang menerkam chow walo jin Seketika tertahan oleh gempuran itu dan terpaksa melompat mundur kembali ke posisinya semula Setan gusar yang melihat rekannya terancam Buru-buru mengerahkan tenaga dalamnya sambil menyongsong datangnya seng rekan Tapi ia sendiri pun harus mundur beberapa langkah sebelum berhasil mempertahankan tubuh saudaranya agar tak sampai roboh Sebaliknya tubuh chow walo jin sendiri pun turut gontai Kendati pun sebuah pukulannya berhasil memaksa mundur iblis jahat Dengan pandangan mati yang tajam bagai sembeluli tiong huwi awasi chow walo jin ini tanpa berkedip Lalu katanya, situasi dalam dunia persilatan saat ini telah berubah Sekarang sudah muncul dua blok kekuatan yang saling bermusuhan Bila kalian perguruan chow wabun bercita-cita mendirikan blok ketiga di antara dua blok kekuatan yang saling bertentangan ini HMM sama artinya kau mencari penyakit untuk diri sendiri Lebih baik pertimbangkan dulu tawaranku sebelum ambil keputusan Daripada akhirnya menyesal Chow walo jin tertawa dingin Bila kau terlalu memojokkan aku Sama artinya memaksa aku untuk bergabung dengan blok perguruan bunga bwe Berubah hebat para smukali tiong huwi sehabis mendengar perkataan itu Ancamnya, baiklah, kalau toh Kau tetap bersikeras dengan pendirian kulotmu Jangan salahkan kalau aku akan mengambil tindakan tegas Selesai berkata, Panji kekuasaannya segera dikebaskan beberapa kali Menyusul berkibarnya Panji Bengcu itu Tiba-tiba Hong Polan mendongakan kepalanya dan berpekik nyaring Suaranya keras bagai pekikan naga sakti yang membumbung tinggi hingga tembus ke atas sawan Waktu sudah tak banyak lagi Ucap li tiong huwi dingin Bila kau tidak menyesali keputusanmu itu Suatu pembantaian besar-besaran segera akan terjadi Jangan salahkan bila perguruan chow wabun tertumpas dari muka bumi Saat itulah dari empat penjuru sekeliling gedung bangunan itu Bergetar suara pekikan nyaring yang saling bersahut-sahutan Kembali li tiong huwi berkata Aku telah siapkan ratusan orang jago lihai di sekeliling gedung bangunan ini Asalku turunkan perintah Mereka akan segera turun tangan untuk membumi hangus seluruh bangunan ini Chow wabun mencoba untuk mengamati sumber suara pekikan itu Ia segera menyadari bahwa suara itu memang datang dari empat penjuru Tapi sikapnya sangat aneh Ia tidak nampak panik ataupun bingung Malahan sambil tersenyum ia tetap duduk santai Lim Hon Kim yang mengikuti jalannya perkembangan itu Diam-diam berpikir pula Gertak sambal li tiong huwi ini nampaknya segera akan memaksa Chow wabun menuruti kemauannya Sementara ia masih termenung Tiba-tiba terdengar ujung baju tersampok angin bergema di ruangan menyusul Kemudian tampak dua sosok bayangan manusia melayang turun dari atas atap rumah Lim Hon Kim segera mengenali kedua orang itu sebagai Fang Tianhua serta Chuang Dalam gelisahnya kembali ia berpikir Bila aku berdiam diri terus-menerus di sini Mereka berdua pasti akan menaruh curiga kepadaku Tampaknya aku harus menggunakan taktik lama untuk menyusup masuk ke dalam ruangan Berpikir begitu, dia pun mengayunkan langkahnya menuju ke dalam ruangan Li tiong huwi menoleh dan memandang Lim Hon Kim sekejap Baru saja ia hendak menegur, Fang Tianhua serta Chuang sudah menyusul masuk pula ke dalam ruangan Ketika Dewa Jin Som Fang Tianhua menyaksikan Dewa Buas maupun Suk Memurung sudah tergeletak luka semua di atas tanah Buru-buru ia memberi hormat kepada Li tiong huwi sambil berkata Tolong tanya Beng Chu, apakah mereka berdua sudah terluka? Ya Ali tiong huwi manggut-manggut Mereka sudah dipecundangi Chong Hua Lo Jin Dengan langkah lebar Fang Tianhua mendekati kedua orang korban bungkukan badan dan periksa sejenak keadaan lukanya Setelah itu katanya lagi, luka yang mereka derita tak sampai mematikan Namun racun yang menyusup ke dalam tubuhnya telah merasuk sangat dalam Masih bisa ditolong tanya Li tiong huwi dengan kening berkerut Fang Tianhua segera tersenyum Selama masih ada aku orang Shifang, jangan takut kalau mereka sampai mati karena keracunan Kalau aku begini tak bercus, apa gunanya julukan Dewa Jin Som dilekatkan pada namaku? Aku tak percaya kau mampu memunahkan racun khusus hasil ramuan perguruan Chong Hua Bun Seru Chong Hua Lo Jin Kalau tak percaya, bagaimana kalau kita buktikan bersama? Dari sakunya ia keluarkan sebuah botol porselan putih dan menuang keluar dua butir pil berwarna merah Katanya kemudian aku manusia dari marga Fang tak perlu meramu obat khusus obat anti racun yang kubawa Sekarang sudah lebih dari mampu untuk memunahkan racun di tubuh mereka Aku tetap tak percaya Fang Tianhua tidak banyak bicara lagi Dicekalnya mulut Dewa Buas lalu sebutir pil berwarna merah dijajalkan ke dalam mulutnya Setelah itu ia tepuk punggung iblis tersebut satu kali Menyusul kemudian ia cekal pula tubuh Sukmamurung Dengan kera yang sama ia dijajalkan pula sebutir pil Tiba-tiba saja suasana dalam ruangan berubah sangat ening Perhatian semua orang sama-sama ditujukan ke arah Dewa Buas dan Sukmamurung sambil menantikan reaksi dari mereka berdua Kejadian ini boleh dibilang merupakan pertarungan besar bagi reputasi Fang Tianhua selama hidupnya Ia sudah terlanjur omong besar tadi Andai kata dua pil yang dijejalkan ke mulut Dewa Iblis dan Sukmamurung gagal mengobati luka racunnya Akibatnya nama besar Dewa Jin Som yang telah dipupuknya selama puluhan tahun akan sirna dengan begitu saja Segenap perhatian Li Tiong Hui tertuju pula ke masalah tersebut Otomatis diak kesampingkan kehadiran Lim Hon Kim di tempat itu Memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini Lim Hon Kim mengundurkan diri ke belakang pintu Dengan berdiri di tempat yang agak redup Ia berusaha menghindari perhatian orang Lebih kurang sepeminuman teh kemudian Dewa Buas yang sadar lebih dahulu Tiba-tiba saja ia melompat bangun dan duduk sifat buas Liar dan ganasnya meski sudah banyak terkendali oleh bimbingan Li Tiong Hui Namun peristiwa yang mempermalukan dirinya ini sulit diterima dengan begitu saja Tak bisa dikendalikan lagi meledaklah sifat buasnya dulu Sambil membentak keras, ia sambar sepasang kaki lelaki berbaju kuning itu Lalu dengan menggunakan tubuh orang sebagai senjata, ia hantam dada Chow Hwa Lo Jin Menyadari bahwa pisau yang tersembunyi di balik baju lapis baja yang dikenakan anak buahnya mengandung racun jahat Chow Hwa Lo Jin tak berani menangkis datangnya serangan itu Tergopoh-gopoh ia menghindarkan diri ke samping Tahan bentak Li Tiong Hui mendadak Biarpun liar dan ganas namun sikap dewa buas terhadap Li Tiong Hui amat penurut dan hormat Begitu mendengar bentakannya, buru-buru ia mengundurkan diri Sambil tertawa hambar Fang Tian Hua menoleh ke arah Chow Hwa Lo Jin dan mengejek Bagaimana? Aku orang Sifang tidak mengibul bukan? Chow Hwa Lo Jin tidak menjawab Ia menengadah dan memandang ke atas pohon besar di luar gedung tanpa mengucapkan sepatah katapun Dia seolah-olah memandang pohon itu dengan terpesona sehingga terhadap sindiran dari Fang Tian Hua itu bukan cuma tak menanggapi Menggubris pun tidak Li Tiong Hui yang cerdik setelah termenung sejenak segera mengetahui apa sebab lawannya berbuat begitu Buru-buru bisiknya kepada Hong Polan yang berada di sisinya Di atas pohon besar di luar halaman sana bersembunyi tokoh musuh yang mengendalikan semuanya ini Cepat kau paksa dia agar menampakkan diri Hong Polan menyahut, dari sakunya ia loloskan sebilah pedang pendek lalu sambil melayang keluar ke halaman depan Serunya seraya mendongakan kepalanya memandang puncak pohon bulim bengcu hadir di sini Sobat dari mana yang sembunyi di sana? Harap segera menampakkan diri Suara tertawa cekik ikan yang merdu segera bergema dari puncak pohon Seseorang menyahut Hei, adik klip, hebat betul gayamu Menyusul omongan tersebut Sesosok bayangan manusia melayang turun dari atas pohon Dia adalah seorang gadis cantik berbaju ringkas warna hitam dengan mantel berwarna hitam pula Mengetahui siapa yang muncul Dengan perasaan terperanjat Hong Polan mundur dua langkah dari posisi semula Terdengar Li Tiong Hwi berseru dari dalam ruang tamu Apakah nona Sobon yang datang? Betul, jawab Hong Polan dia memang ketua perguruan bunga Bue, Sobon Giyok Hiong Tanpa melirik sekejap pun ke arah Hong Polan Dengan langkah lebar Sobon Giyok Hiong langsung berjalan menuju ke ruang tamu Kawanan jago yang menyertai Li Tiong Hwi seketika merasa terkesiap setelah melihat kehadiran gembong iblis wanita ini Serem tak mereka meloloskan senjata masing-masing Hanya Li Tiong Hwi serta Chiu Wong berdua yang dapat mempertahankan ketenangan hatinya tanpa melakukan sesuatu reaksi Mereka tetap berdiri tegak pada posisi semula Dengan sorot matanya yang tajam Sobon Giyok Hiong melirik sekejap kawanan jago yang hadir dalam ruangan itu Lalu katanya sambil tertawa, akhirnya apa yang diharapkan Nona Li terwujuk menjadi kenyataan Kau berhasil menduduki kursi kebesaran sebagai bulim bengcu Enci Sobon terlalu memuji Sayang kedatangan Nona Li terlambat satu langkah Kembali Sobon Giyok Hiong berkata sambil tertawa Perguruan Chiu Wong Wabun telah mengambil keputusan untuk berpihak kepadaku Lagi-lagi aku membuat keinginanmu sia-sia Li Tiong Hwi nampak tertegun Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Chiu Wong Wabun sambil menandaskan benarkah apa yang dia katakan itu Benar sahut Chiu Wong Wabun dengan wajah bersungguh-sungguh Li Tiong Hwi segera tertawa hambar Katanya, Enci Sobon, kelihatannya kau selalu berhasil mendahului aku dalam hal apapun Aku sungguh merasa kagum Moga-moga saja apa yang kau ucapkan betul-betul keluar dari hati Sanu Barimu Bukan cuma sekedar basa-basi Tentu saja aku memujimu sejujurnya Hanya saja, hanya saja kenapa? Sebuah perguruan kecil macam Chiu Wong Wabun masih belum merupakan ancaman yang serius Bagi posisi kita berdua Seabun Giyok Hiong segera tertawa Saudara Li, bila kau ingin pertemuan kita malam ini bubar secara baik-baik Lebih baik tak usah kita bicarakan masalah perselisihan kita berdua Kalau Tiong Chi Sobon tak punya maksud lain pada pertemuan malam ini Baiklah, biar aku mohon diri lebih duyu Eh, 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 tunggu dulu Tak usah tergesa-gesa pergi Cegah Sobon Giyok Hiong mendadak Agak berubah wajah Li Tiong Hui Tegurnya, kau masih ada urusan apa lagi? Ada sebuah kabar yang amat buruk Perlu ku sampaikan kepada Li Beng Cu Soal apa? Sambil membenahi rambutnya yang kusut karena tertiup angin Sobon Giyok Hiong berbisik Masalah Pek Si Hyang, Nona Pek Ada apa dengan Nona Pek? Dengan alis melenti karena rasa tertarik Li Tiong Hui mendesak Dia sudah mati Kau yang membunuhnya Hardik Li Tiong Hui penuh hamarah Oh oh, bukan sahut Sobon Giyok Hiong sambil tertawa Lah mati karena sakit Cuma, kalau kau ingin membalaskan dendam bagi kematiannya Boleh saja langsung mencari aku Dengan senang hati akan kulayani keinginanmu itu Li Tiong Hui merasakan hatinya bergetar keras Nyaris tak sanggup menahan diri setelah termangu Beberapa saat barulah ia berteriak Aku tak percaya Mau percaya atau tidak terserah pada kau sendiri Sobon Giyok Hiong tertawa hambar Toh, Pek Si Hyang Nyata sudah mati Ia tak mungkin bisa bangkit kembali dari liang kuburnya Diam-diam Li Tiong Hui mengatur pernapasannya Untuk menekan gejolak perasaan dalam hatinya Setelah itu pelan-pelan baru ia berkata Bagaimana dengan kecerdasan serta kemampuan nona Pek Bila dibandingkan dengan kau, Sobon Giyok Hiong Ia masih setingkat lebih unggul dari ku sahut Sobon Giyok Hiong sambil tertawa Aku rasa bukan cuma setingkat Bahkan jauh melebih kemampuanmu yang tidak seberapa itu Ia, pandangan tiap orang memang berbeda Kalau toh kau menganggap demikian Ia sudah lah Anggap saja pandanganmu memang betul Setelah berhenti sejenak Kembali ia melanjutkan sekalipun ia jauh mengungguli kemampuanku Sayang hal itu sudah menjadi masa lalu Selama hidupmu kali ini Jangan harap bisa bertemu lagi dengan seseorang yang bernama Pek Si Hyang Sementara itu Li Tiong Hwi telah mampu menenangkan kembali perasaannya Ia berkata Ketika aku berpisah dengan nona Pek Tempohari Ia tak pernah membicarakan masalah penyakit yang dideritanya Hal ini menunjukkan bahwa ia tak pernah mempermasalahkan penyakit yang sedang dideritanya itu Betul aku tidak menyaksikan dengan macu kepala sendiri bagaimana dia menghembuskan napasnya yang terakhir Tapi aku sempat melihat keadaannya sewaktu sekarat Jangankan aku, Sobun Glok Hiong, yang memang mengerti ilmu silat Orang yang mengerti sedikit ilmu silat atau ilmu pengobatan pun dapat melihat bahwa ia pasti akan mati akhirnya Kau boleh percaya boleh tidak, dan kita pun tak usah mempersoalkan hal ini lebih jauh Setelah berhenti sejenak, kembali terusnya, masih ada lagi satu masalah yang teramat penting bagimu Juga ada kaitannya dengan Pek Si Hyang Soal apa? Soal Lim Hon Kim, bicara sampai di situ, ia sengaja berhenti Betul juga, Li Tiong Hwi segera memburu dengan penasaran, kenapa dengan Lim Hon Kim? Pek Si Hyang telah memanfaatkan keadaannya yang lemah untuk merebut cinta kasih Lim Hon Kim terhadapnya Mungkin kau kurang percaya bukan dengan kisah ini? Li Tiong Hwi segera merasakan pandangan matanya jadi gelap Hawa darah menggelora di dalam dadanya, nyaris ia tak sadarkan diri Dengan sorot metu yang tajam Sobun Giyok Hiong mengawasi wajah Li Tiong Hwi tanpa berkedip Sesaat kemudian baru ia berkata lagi, bagaimana? Kau tidak sakit hati? Tentu saja tidak, jawab Li Tiong Hwi sambil tertawa Lim Siang Kong adalah pemuda yang tampan dan romantis Sedang nona Pek, seorang gadis cerdik yang cantik jelita Mereka memang pasangan yang serasi Kenapa aku harus sedih? Untuk bergembira pun rasanya tak sempat Hahaha, aku rasa kau tidak bicara dengan sejujurnya bukan? E.J. Sobun Giyok Hiong sambil tertawa terkekeh-kekeh Li Tiong Hwi mencoba untuk membangkitkan kembali semangatnya Katanya seraya tertawa E.J. Sobun, tampaknya kau tak dapat melupakan Lim Hon Kim Apakah kau juga sangat merindukan kehadirannya? Benar, aku memang amat merindukannya Tidak seperti kau, Li Tiong Hwi Lain di mulut lain di hati Oh, rupanya begitu Tak aneh jika kau mengharapkan nona Pek cepat-cepat mati Sindir Li Tiong Hwi sambil tertawa Buat apa aku mesti menyumpahinya sekarang pun Ia sudah mati dan tubuhnya sudah membeku Mendadak Li Tiong Hwi bangkit berdiri seraya berseru E.J. Sobun, apa yang ingin kau ucapkan Rasanya sudah selesai kau utarakan bukan? Belum, kalau tadi kita bicarakan soal pribadi Maka sekarang kita mulai berbicara urusan dinas Li Tiong Hwi mencoba memeriksa keadaan di sekeliling ruangan Ia baru lega setelah melihat Sobun Giok Hiong tidak mengajak anak buah Pikirnya, bila ia tidak membawa anak buah dan kedatangannya kemari seorang diri Sekalipun ditambah dengan kekuatan perguruan Chong Huabun pun Rasanya kami masih mampu untuk menghadapi mereka Setelah membuat persiapan dan perhitungan yang matang dalam hati kecilnya Dia pun membentak keras Baik, kita bicara soal dinas Aku sudah siap mendengarkan Dengan wajah keren dan serius Sobun Giok Hiong berkata Sekarang kau telah berhasil mencapai kursi bulim Beng Cu Kemegahan seseorang bila sudah mencapai pada puncaknya Maka akan tiba gilirannya untuk menyusut mundur Semestinya kau mengerti Bukan, semua jago di kolong langit bersedia menuruti perintahmu Hal ini disebabkan mereka ingin bersama-sama menghadapi aku Sobun Giok Hiong Setelah menghembuskan napas panjang Gadis itu meneruskan Aku tak peduli kau berani mengakui atau tidak Tapi semestinya dalam hati kecilmu pun mengerti dengan jelas bahwa ketika kau merebut kursi kebesaran tersebut Aku tidak mencoba mengusikmu dengan sepenuh tenaga Aku telah memberi kesempatan kepadamu untuk merasakan bagaimana bahagianya menjadi seorang bulim Beng Cu Kini nama besarmu telah diketahui hampir seantro jagad Kau keliru besar Tukas Li Tiong Hui Nama besar keluarga persilatan Bukit Hang San sedikit pun tidak kalah dengan nama besar seorang bulim Beng Cu Jadi kau betul-betul ingin bermusuhan dengan Ku Jengek Sobun Giok Hiong tertawa Sesungguhnya aku tak punya niat kesana Tapi semuanya tergantung bagaimana Nci Sabun akan melangkah Salahkah bila aku ingin membalaskan dendam bagi kematian orang tuaku? Bila kau bersedia menyelesaikan masalah tersebut langsung pada pokok persoalannya Bersedia mengumpulkan semua jago dari kolong langit untuk mencari penyelesaian Dengan senang hati aku akan membantu usaha dan keinginanmu itu Kenapa aku mesti minta bantuanmu untuk menyelesaikan masalahku? Teriak Sobun Giok Hiong Gusar Dari balik matanya mencorong keluar sinar tajam yang berapa api hingga ia nampak mengerikan sekali Setelah berhenti sejenak, kembali ia meneruskan dengan suara dingin Aku tak ingin kau terseret dalam masalah ini Maka dengan niat baik aku berusaha membujukmu agar cepat-cepat keluar dari kancah permasalahan tersebut Namun bila kau menilai tindakanku ini sebagai pertanda aku takut padamu Maka dugaanmu itu akan keliru besar Maksud baik Enci Sobun biarku terima dalam hati saja Tapi sayang aku sudah dipercaya segenap umat persilatan untuk memegang jabatan sebagai bulim bengcu Sudah barang tentu aku tak bisa berpeluk tangan belaka membiarkan kau berbuat sewenang-wenang dalam dunia persilatan tanpa berusaha untuk menjegahnya Berubah wajah Sobun Giokhiong setelah mendengar ucapan itu Serunya, setelah kematian Pek Si Hyang Kau pun sudah kehilangan tulang punggung yang menunjang kehadiranmu dalam dunia persilatan Baiklah, kalau toh kau tetap keras kepala dan tak mau mundur dari sini Jangan salahkan bila aku Sobun Giokhiong bertindak keji kepadamu Enci Sobun, bila kau enggan menarik diri dan tetap membuat keonaran dalam dunia persilatan Terpaksa dengan berat hati aku pun akan tetap memusuhi dirimu Hijau membesi paras muka Sobun Giokhiong saking jengkelnya Tapi setelah termangu sesaat mendadak ia tertawa terkekeh-kekeh Hahaha, baik, bila Fajar telah menyingsing nanti Kita pun akan berubah jadi musuh bebu yutan Kalau bukan kau yang mampus tentu aku yang tewas Bagus, mengingat kita pernah kenal dan punya hubungan yang cukup baik Malam ini aku pun bersedia melepaskan perguruan Chowhwa Bun dari kebinasaan Ucap Li Tiong Hui pelan Kemudian sambil mengalihkan pandangan matanya ke wajah Chowhwa Lojin Lanjutnya dengan suara dingin setelah Fajar menyingsing nanti Perguruan Chowhwa Bun akan menjadi musuh umum seluruh umat persilatan Makin banyak makin bagus seru Chowhwa Lojin tertawa Satu-satunya cita-citaku adalah ingin memperkenalkan ilmu silat perguruan Chowhwa Bun kami ke seluruh dunia persilatan Li Tiong Hui tidak banyak bicara lagi Ia kebaskan panji bengcunya seraya berseru Ayo kita pergi Dengan langkah lebar Li Tiong Hui tinggalkan ruang tamu itu lebih dulu Li Bon yang segera mempercepat langkahnya mendekati Li Tiong Hui Lalu bisiknya Kelihatannya murid termuda dari perguruan Chowhwa Bun Yang turun tangan lebih dulu tadi adalah adik seperguruan Lim Hon Kim yang sudah lama lenyap Waktu itu sebenarnya Li Tiong Hui sudah melangkah keluar dari pintu ruang tamu Ia segera menghentikan langkahnya setelah mendengar perkataan itu Dan berusaha menegaskan Kau tidak salah melihat Tak bakal salah Pelan-pelan Li Tiong Hui berpaling memandang wajah Chowhwan Giyok Hiong lekat-lekat Kemudian katanya Enci Chowhwan, ada satu permintaan hendakku sampaikan kepadamu Bersediakah kau untuk mengadulkan? Soal apa? Aku harap Enci mau mewakili aku untuk meminta Chowhwa Bun menyerahkan seseorang Menyerahkan seseorang walau bagaimanapun cerdasnya Seobong Giyok Hiong, agak tertegun juga dia setelah mendengar perkataan itu Yeaa, dia cuma seorang anggota perguruan Chowhwa Bun yang tak ternama Lagi pula kehadirannya di sini baik memihak kepadamu atau memihak kepadaku juga tak berarti banyak Seabun Giyok Hiong tidak langsung menjawab Pikirnya, entah permainan busuk apalagi yang sedang disiapkan budak ini setelah termenung sesaat Ia pun menjawab dingin kalau memang tak berpengaruh banyak bagi kita berdua Kenapa kau minta orang tersebut? Sederhana sekali alasannya bisa kau jelaskan Sebab dia adalah anak murid seorang famili jauhku yang diculik oleh Chowhwa Lojin dan dipaksa untuk menjadi anggota perguruannya Seabun Giyok Hiong memutar biji matanya melirik Chowhwa Lojin sekejap lalu ia bertanya lagi Siapa sih orang itu? Jawab dulu, bersedia atau tidak kau mintakan orang itu jika sudah bersedia Akan ku jelaskan latar belakangnya dengan jelas Lama sekali Seabun Giyok Hiong putarotak memikirkan persoalan itu Kemudian ia baru menjawab Bila kau tidak membohongi aku, pasti ku kabulkan permintaanmu itu Baru saja Li Tiong Hui hendak menuding Li Bon yang sudah keburu berseru lebih dulu Orang itu tak lain adalah bocah berpakaian ringkas yang berdiri di samping Chowhwa Lojin Pelan-pelan Seabun Giyok Hiong berjalan menghampiri Yew Siaw Liyong Ditariknya halengan bocah itu sambil menegaskan, dia yang kau maksudkan Benar Seabun Giyok Hiong memandang Yew Siaw Liyong sekejap kemudian tanyanya lembut Saudara Cilik, apa nama margamu? Aku bermarga Yew Kau kenal dengan Nonali? Sebagaimana diketahui Yew Siaw Liyong sudah dicekoki obat khas bikinan Chowhwa Lojin sehingga kecuali nama Marga sendiri, kejadian yang lampau sudah terlupakan sama sekali Oleh sebab itu dia hanya bisa mengawasi Lee Tiong Hiong beberapa saat lamanya dengan matah Terbelalak lebar tanpa berhasil mengenalinya, sesaat kemudian ia baru menggeleng Tidak, aku tak kenal Seabun Giyok Hiong segera alihkan pandangan matanya ke wajah Chowhwa Lojin sambil tanyanya, siapa dia? Dia adalah guruku jawab Yew Siaw Liyong cepat Kau tak boleh ajukan pertanyaan semacam itu, selali Tiong Hwi Usianya relatif masih muda, tentu saja dia tak kenali aku Sekalipun umurnya lebih besar juga tak ada gunanya timbrung Fang Tianhua tiba-tiba Sebab Chowhwa Bun telah cekoki obat khusus kepadanya sehingga apa yang dialaminya di masa lampau sudah terlupakan sama sekali Seabun Giyok Hiong segera menatap tajam Chowhwa Lojin, ucapnya, boleh membiarkan mereka membawanya pergi? Rasa berat hati segera menyelimuti wajah Chowhwa Lojin, katanya dengan ada menderita Di antara sekian banyak muridku, dialah muridku dengan bakat terbaik Bahkan aku sedang bersiap-siap untuk mendidiknya dengan sepenuh tenaga agar dia bisa mewarisi segenap kepandayan yang kumiliki Kalau kubiarkan mereka membawanya pergi, rasanya kok amat sayang Tidak apa-apa, kata Seabun Giyok Hiong sambil tersenyum Besok, akan ku carikan lagi seorang bocah Yang lebih berbakat lagi untuk menjadi ahli warismu Kemudian sambil berpaling lagi ke arah Li Tiong Hui, ia meneruskan Baik-baik kau rawat dia seraya berkata pelan-pelan dia tepuk batok kepala Yeo Siow Leong sebanyak dua kali Li Tiong Hui bukan bocah kemarin sore yang tak punya pengetahuan luas Satu ingatan segera melintas dalam benaknya setelah menyaksikan perbuatan lawannya Hanya saja perasaan tersebut tak sampai diutarakan keluar Terdengar Seabun Giyok Hiong berkata dengan lembut Nah, saudara cilik, sekarang pergilah mengikuti cici itu Yeo Siow Leong berpaling memandang Chong Hwa Lojin dan Seabun Giyok Hiong Sekejap wajahnya kelihatan bimbang dan kebingungan Ternyata ia tidak membantah dan benar-benar berjalan menuju ke arah Li Tiong Hui Dengan lemah lembut Li Tiong Hui menggenggam tangan Yeo Siow Leong dengan tangan kirinya Sementara tangan kanannya secepat kilat menotok dua buah jalan darah di tubuh bocah itu Kemudian sambil menyerahkan kepada Li Bun yang ia berbisik Bawa dia pergi Setelah itu sambil menoleh lagi ke arah Seabun Giyok Hiong Ujarnya, nampaknya cici telah berbuat sesuatu ke atas tubuhnya Seabun Giyok Hiong tersenyum Bang Chu tidak usah kelewat curiga Kalau sikapmu kelewat hati-hati dan pandanganmu kelewat cupat Bagaimana mungkin kau mampu memimpin segenap orang gagah dari kolong langit? Soal itu cici tak perlu risaukan Baiklah, kalau begitu aku mohon diri lebih dulu Ia membalikan badan dan beranjak pergi dari situ Terdengar Seabun Giyok Hiong berseru sambil tertawa Saudara cilik itu sudah diberi pil Chow Hwa Wan Ramuan khusus perguruan Chow Hwa Bun Lebih baik layani dia dengan lebih berhati-hati Selama ini, Chow Hwa Lojin yang liar dan sukar dikendalikan Ternyata sama sekali tidak memberikan perlawanan terhadap semua keputusan yang diambil Seabun Giyok Hiong Dia cuma bisa berdiri di samping dengan wajah termangu Chiu Wong serta Fang Tian Hwa dengan mengerahkan hawa murninya bersiap sedia bergerak di paling belakang sambil melakukan perlindungan Dengan cepat mereka telah membawa Li Tiong Hwi sekalian keluar dari ruang tamu itu Lim Hon Ki mengerti, dengan dandanannya sekarang bahkan Li Tiong Hwi pun sudah menaruh curiga kepadanya Berarti ia tak akan mampu mengelabui Seabun Giyok Hiong Asal dia berjalan di bawah cahaya lampu, maka jejaknya segera akan diketahui Seabun Giyok Hiong Tapi menyaksikan Li Tiong Hwi sekalian telah membawa pergi Yeu Siao Liyong Ia pun gelisah bercampur panik, pikirnya, tampaknya agak sulit bagiku untuk menyusup keluar dari ruangan ini tanpa diketahui lawan Aku mesti cari tempat yang terbaik untuk menyembunyikan diri lebih dulu, menunggu sampai Seabun Giyok Hiong sudah pergi, baru berusaha menyusup keluar Ternyata seluruh ruangan nampak amat terang bermandikan cahaya lilin selain belakang pintu di mana ia sembunyikan diri sekarang terasa agak remang Tempat lain boleh dibilang terang benderang semua Sementara ia masih panik bercampur gelisah, mendadak Seabun Giyok Hiong berjalan langsung menuju ke hadapannya sambil membentak Siapa di sana? Aduh celaka, pikir Lim Hon Kim Setelah jejakku ketahuan, nampaknya sulit bagiku untuk meloloskan diri hari ini Dalam keadaan demikian, terpaksa ia harus tampilkan diri dari tempat persembunyiannya Ia sadar, kelewat banyak bicara sama artinya memberi peluang lebih besar kepada Seabun Giyok Hiong untuk mengenali dirinya Maka tanpa berbicara sepatah katapun ia berjalan langsung menuju keluar gedung dan menyusul ke arah Li Tiong Hwi dan rombongan tadi lewat Waktu itu Li Tiong Hwi baru saja melewati pintu lapis kedua Sementara Chiu Wong dan Fang Tian Hua masih berada di balik pintu lapis kedua Tindakan Lim Hon Kim yang langsung melompat keluar dari gedung Begitu tampilkan diri tadi sama sekali di luar dugaan Seabun Giyok Hiong Sementara ia masih tertegun, Lim Hon Kim sudah berada dua kaki lebih dari posisinya semula Dalam gelisahnya ia segera melejit ke udara sambil menghardik, berhenti Dengan kecepatan bagaikan sambaran petir dia menyusul ke belakang tubuh Lim Hon Kim Sementara tangan kanannya langsung melancarkan sebuah cengkeraman maut Sambil membalikan badan, Lim Hon Kim melepaskan sebuah serangan balik Memanfaatkan peluang tersebut badannya melesat lebih cepat lagi ke arah depan Ilmu silat yang dimiliki Seabun Giyok Hiong luar biasa hebat dan lihainya Meskipun dalam keadaan gugup bercampur cemas, perubahan gerak serangannya ternyata masih canggih Jauh melebih manusia biasa, ketika melihat datangnya serangan balik yang dilancarkan Lim Hon Kim Ia segera menekuk pergelangan tangannya ke bawah, sementara kelima jari tangannya dikebaskan mendatar keluar Lim Hon Kim segera merasakan lengan kanannya kesemutan, tahu-tahu lengannya menjadi lumpuh dan kehilangan sama sekali fungsi serta kekuatan tubuhnya Namun anak muda tersebut tenggan menyerah dengan begitu saja sambil menggeretak gigi menahan rasa sakit yang luar biasa Ia lanjutkan gerakan tubuhnya untuk melompat ke depan dengan sepenuh tenaga Sekali melompat ia sudah berada satu tombak dari posisi semula Seabun Giyok Hiong tertawa dingin, bagaikan bayangan tubuh saja ia menempel terus di belakang anak muda tersebut dan mengejar tiada hentinya Terima kasih telah menonton!